Perkembangan terbaru terkait invasi terhadap Ukraina. Rusia mengerahkan pasukan besar-besaran ke kota Kiev, Ukraina pada Senin 28 Februari. Konvoi militer ini bahkan mencapai 40 mil atau 64 km dan dilaporkan sampai menutupi badan jalan. Dalam sejumlah foto satelit milik Maxar Technologies yang beredar, kendaraan militer milik pasukan Rusia tampak berjalan beriringan. Konvoi ini mencapai 64 km atau setara dengan jarak Jakarta-Bogor menurut perhitungan Google Maps. Dilansir oleh CNN, sebelumnya Maxar sempat memperkirakan bahwa konvoi ini hanya mencapai 17 mil saja. Konvoi tersebut terdiri dari kendaraan lapis baja, tank, artileri, dan kendaraan logistik lainnya. Dari pantauan satelit, konvoi ini membentang dari pangkalan udara Antonov hingga utara kota Pribysh di Ukraina. Kota ini lebih dekat dengan perbatasan Ukraina-Belarus dan reaktor Chernobyl ketimbang pusat kota Kiev. Di dekat konvoi tersebut juga terdapat gumpalan asap yang membumbung dari sejumlah bangunan di utara dan barat laut Irvan Kiev. Namun belum jelas apa yang menjadi penyebab kepulauan asap tersebut. Padatnya konvoi militer ini menimbulkan kemacetan lalu lintas. Pasukan militer Rusia diketahui terus bergerak ke arah Kiev semenjak invasi. Sejumlah warga Ukraina pun bersiap melakukan perlawanan termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Akibat dari invasi ini sebanyak 500 ribu warga mengungsi dari Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!